Hai bunda, Intelligence Quotient adalah angka yang mengukur kecerdasan individu berdasarkan kinerja tes mereka di bidang pemahaman verbal, penalaran perseptual, memori, dan kecepatan pemrosesan. Ini dilakukan dengan mengukur usia kronologis terhadap usia mental yang diukur dengan seberapa baik anak melakukan tes IQ. Hasil tes IQ berupa skor bunda, dan ini memiliki arti lho. Dilansir dari Very Well Mind, dalam banyak kasus, skor tes IQ yang berada di bawah 70 dianggap IQ rendah, sedangkan skor di atas 140 menunjukkan IQ tinggi. Di masa lalu, skor di bawah 70 digunakan sebagai penanda untuk mengidentifikasi disabilitas intelektual. Namun saat ini, skor tes saja tidak cukup untuk mendiagnosis disabilitas intelektual, karena ahli diagnosa juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia dan keterampilan adaptif. Nah, berikut ini adalah rincian kasar dari berbagai rentang skor IQ. Beberapa tes menyajikan skor secara berbeda dan dengan interpretasi yang berbeda tentang apa arti skor tersebut. Klasifikasi ini berasal dari rangkaian tes IQ Wesler untuk anak-anak dan orang dewasa. Skor 130 plus sangat unggul, 120 hingga 129 unggul, 110 hingga 119 rata-rata tinggi, 90 sampai 109 rata-rata, 80 sampai 89 rata-rata rendah, 70 sampai 79 garis perbatasan, 69 dan di bawahnya cacat intelektual. Lalu bagaimana IQ dihitung? Secara historis, tes IQ telah dinilai dengan salah satu dari dua cara. Dalam metode pertama, usia mental seseorang dibagi dengan usia kronologis mereka dan kemudian dikalikan dengan 100. Metode lain melibatkan membandingkan skor terhadap skor orang lain dalam kelompok usia yang sama. Dalam metode ini, psikometri menggunakan proses yang dikenal sebagai standarisasi untuk memungkinkan, membandingkan, dan menafsirkan arti skor IQ. Proses ini dicapai dengan memberikan tes pada sampel yang representatif dan menggunakan skor ini untuk menetapkan standar, biasanya disebut norma, di mana semua skor individu dapat dibandingkan. Misalnya, pada The Wehler Adult Intelligence Scale dan tes Stanford Binat, skor yang berada di antara 90 dan 109 dianggap sebagai skor IQ rata-rata. Pada tes yang sama ini, skor yang berada di antara 110 dan 119 dianggap sebagai skor IQ rata-rata yang tinggi, sedangkan skor antara 80 dan 89 tergolong rata-rata rendah. Jadi, dalam kebanyakan kasus, jika anak menerima skor IQ sekitar 100, maka anak memiliki apa yang dianggap sebagai IQ rata-rata. Nah, ada pun ciri-ciri anak yang punya skor IQ tinggi adalah memiliki ingatan atau memori luar biasa, keterampilan membaca lebih awal, rasa ingin tahu yang besar, kemampuan bermusik, dan suka berbicara dengan orang dewasa.